Terima kasih. Terima kasih. Maafin Febri ya, Pak. Maafin kenapa? Febri jadi nge-repotin. Enggak, enggak. Enggak ada yang nge-repotin, Ning. Kamu ngomong apa itu? Kamu itu tanggung jawabnya Bapak. Oh, iya. Iya, iya, Tim. Saya... Nunggu keadaan kansa dulu. Kalau misalnya keadaan kansa sudah membaik, saya narik. Saya mau ke sana, Kang Ajeng. Mau ke... Oh, iya, iya. Iya, 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 iya. Insya Allah, kansa enggak apa-apa. Iya. Iya, Tim. Insya Allah, kansa enggak apa-apa. Kang Ajeng. Ada yang Kang Ajeng pikirin? Iya. Itu kansa. Sampai jumpa. Assalamualaikum, Kang Idoi Waalaikumsalam Si Puntun, Kang Idoi Cuk jainapnya ada Jainap? Iya Oh, ada di dalam sih Saya panggilin dulu ya So, katumangga, silahkan duduk dulu Terima kasih, Kang Idoi Saya panggil dulu ya Mau berhenti? Iya, Cuk Tidak betah ya? Iya, betah sekali ya tuh, Cuk Terus, kenapa atau mau berhenti? Katanya Kang Sobri Jumar, bukannya narai tes ibu kerja di restoran? Iya, tapi kan Kang Sobrinya kesana terus Narainya tuh jadi tidak enak Apalagi katanya ada Kang Dudung disana You know dong Kang Dudung Ya, tidak usah dihiraukan, Atuh Sayang gak enak, Cuk Apalagi waktu itu Saya disidang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dan Narai Pasti mau cerita masalah kemarin ya Masalah Kang Sobri Kenapa kemarin ada di restoran? Kang Ya Allah sayang Akang penasaran aja ini Kang Sobri kan sudah punya istri Masa narai mau Sama Kang Sobri yang sudah punya istri? Tidak Kang Dudung Saya tidak mau Wow Sayang Keren ini Gisela lah tuh Kang Dudung ngapain disini? Sayang Sepertinya narai ini mau bercerita Masa tidak akan dengerin? Nanti nganggap akan apa tuh? Kang Dudung Sayang Kalau Udah sana nyuci Ya Allah sayang Nyuci Iya iya Akang nyuci Punten ya Neng Narai Sobri Bercerita sama istri saya Nanti biar istri saya Ya Allah Kang Iya iya Punten ya Waktu itu kan Kamu ketemu sama Cijenap juga ya Nanti kita ke rumah Cijenap dulu ya Biar kamu juga bisa bicara langsung sama Cijenap Ah iya Cik Aik kan jadi tidak enak kalau dia Narai Duh ya Allah Ya Abisnya Tee mau gimana lagi ya tuh Cemar Ah iya Tak tahulah Narai kan jadi seperti yang salah terus Padahal Kang Sobri ini Iya Cemar Saya Tee ngerti maksud Cemar Rodia You gak ngerti lah Gak bocok Cemar Kalau Narai sampai mau balik lagi jadi TKW Berarti dia tuh tidak mau Terus-terusan disalahin Padahal Kenapa i jadi Merasa bersalah ya sama Narai Ai kan tantenya Rodia Harusnya tuh Ai tuh lindungin dia Tapi Aduh Ai confused lah Rodia Cemar Udah Cemar Tee tenang aja Nanti Cijenap saya ajak makan di restoran mahal Siapa tau abis Cijenap makan di restoran mahal U confusednya te ilang gitu Atau itu mau tambah confused atau Rodia Terus you bayarnya how Oh iya ya Oh gampang Cemar tenang Kita titip KTP Hahaha Yang ngaceng duluan yang cantik ya Nanti pokoknya secepatnya Yang ngaceng kabarin Mudah-mudahan aja Kansatnya dia gak perlu dibawa ke rumah sakit Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Papi Aceh Aduh iya Papi Aceh gue sampe lupa Sama anak yang paling cantik sejarah ini ya Uuuuh Papi Aceh ke depan dulu ya Iya papi Aceh Terus jalan-jalan naik angkotnya kapan? Kemarin kan gak jadi jalan-jalan Lis Papi Acehnya lagi repot Oh papi Aceh lagi repot ya Iya sayang papi Aceh itu lagi repot sekali Lis gak tau maafin Lis ya papi Aceh Ya gak apa-apa sayang Nanti Kita jalan-jalan naik angkot ya Asik Ma Papi Aceh bilang Papi Aceh bilang nanti Papi Aceh mau ajak Lis jalan-jalan naik angkot Kalau papi Acehnya gak sibuk ya sayang? Iya ma Papi Aceh ajak Lis jalan-jalan ya Kalau papi Acehnya gak sibuk ya Iya sayang Papi Aceh jalan ya Pinter Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadah papi Aceh Jadah cantik Kak Aceh